Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve sahabat katolik Ukraine, Indonesia menjadi tuan rumah dalam gelaran MotoGP yang berlangsung tanggal 18-20 Maret 2022. MotoGP tahun 2022 ini berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat dan Indonesia berhasil sukses menjadi tuan rumah. Ada begitu banyak para pembalap MotoGP dari berbagai negara yang ikut hadir dalam MotoGP Mandalika 2022 ini. Sahabat katolik Ukraine, di dunia internasional ada begitu banyak para pembalap terkenal yang beragama katolik, baik yang terjun dalam MotoGP maupun gelaran balapan lainnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa pembalap katolik yang terkenal. Berikut 10 pembalap katolik paling terkenal di Indonesia dan juga pembalap katolik paling terkenal di dunia. Wah, siapasajakah mereka? Yuk kita mengenal mereka. 10. Antonius Petruk Antonius Petruk adalah salah satu pembalap yang berasal dari Yogyakarta. Ia adalah pembalap drag biker senior yang terkenal dan bintang korsa drag bike musim 2012. Drag bike adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di dalam sebuah lintasan pacu aspal yang tertutup. Ia meraih prestasi di kelas FFA drag bike ke Bumen setelah menciptakan sebuah rangkap balap yang dinamakan AP87 ITEC. 9. Catra Felder Catra Felder adalah salah satu pembalap katolik yang terkenal di Indonesia. Putra sulung dari artis minati atman negara ini telah menorehkan sejumlah prestasi gemilang bahkan mewakili Indonesia. Salah satunya di Reis Nissan GT Academy 2016 yang berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris. Tak hanya sebagai seorang pembalap profesional, Catra juga adalah seorang katolik yang religius. Toleransi dalam keluarga mereka begitu indah, di mana Catra mengikuti keyakinan sang ayah, sedangkan adiknya mengikuti keyakinan sang ibu yang beragama Islam. Pada tahun 2021, Catra melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang presenter Stefani De Versta yang juga beragama katolik. 8. Rian Antoni Manoarva Rian Antoni Manoarva adalah salah satu pembalap terkenal di Indonesia. Ia pernah masuk dalam tim Goserets Motorsport dan mengikuti seluruh seri kejurnas tahun 2009. Rian berhasil menjadi juara nasional kelas junior kala itu. Pada tahun 2013, Rian melepas masa lajangnya dengan menikahi artis Agni Pratista yang juga adalah putri Indonesia 2006. Mereka melangsungkan pernikahan beda agama, di mana Rian beragama katolik dan Agni beragama Islam. Walau berbeda namun cinta mempersatukan mereka dalam kasih dan toleransi. 7. Matteo Guerinoni Matteo Guerinoni adalah seorang pembalap motor terkenal asal Italia. Selain sebagai seorang pembalap motor, ia juga adalah seorang chef dan pernah menjadi juri dalam Master Chef Indonesia musim keempat. Kecintaannya akan Indonesia membuat Matteo beralih ke warga negaraan dan menikah beda agama dengan seorang wanita muslim Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2009 karena satu dan lain hal, ia melakukan pembatalan pernikahan. Pebalap yang telah dikaruniai dua orang anak ini, diketahui juga memiliki restoran khas Italia di Jakarta dan Bali. Pada tahun 2007, Matteo Guerinoni menjadi komentator di acara MotoGP Trans 7. Setelah 8 tahun bersama Trans 7, ia berpindah menjadi komentator MotoGP di Foxport Asia. 6. Danilo Petrucci Danilo Petrucci adalah salah satu pembalap MotoGP terkenal di dunia. Pembalap yang berasal dari Italia ini juga menjadi pembalap MotoGP yang berprestasi. Salah satunya ialah ia berhasil menjadi pemenang di stage 5 dan pemecah rekor rider MotoGP pertama yang menguasai rally Dakar. Danilo Petrucci juga adalah seorang Katolik yang taat. Pada tahun 2018, ia bersama beberapa pembalap MotoGP Katolik lainnya, yaitu Marc Marquez, Dani Pedrosa, dan Andrea Iannone, pergi ke Fatikan berjumpa dengan Paus Franciscus. Paus Franciscus sangat senang menyambut kunjungan mereka dan mengatakan bahwa olahraga balap dapat meredam keegoisan, melatih jiwa, kesetiaan dalam hubungan pribadi, persahabatan, dan menghormati aturan. Paus juga menasihati para pembalap MotoGP yang datang dan mengatakan bahwa seorang juara adalah mereka yang hidup dengan penuh semangat dan mampu menjalaninya. 5. Andrea Iannone Andrea Iannone adalah seorang pembalap MotoGP yang berasal dari Italia. Pria kelahiran 1989 ini, tahun 2019 bergabung dengan tim Gresini Racing. Ia juga turut hadir dalam kunjungan para pembalap MotoGP Katolik ke Fatikan berjumpa dengan Paus Franciscus. 4. Dani Pedrosa Daniel Pedrosa adalah seorang pembalap MotoGP terkenal asal Spanyol. Pembalap yang akrab di Sapa Dani Pedrosa ini menjadi salah satu pembalap MotoGP yang hebat. Ia berhasil mendominasi balapan dan mempertahankan gelar dunia GP 250cc pada tahun 2005. Dani Pedrosa adalah seorang Katolik asal Spanyol. 3. Marc Marquez Marc Marquez Alenta itulah nama lengkapnya. Lahir pada tahun 1993, ia adalah seorang pembalap motor asal Spanyol. Marc Marquez memiliki sejumlah prestasi yang gemilang. Ia berhasil menjadi pemencah rekor juara dunia termuda sepanjang sejarah MotoGP. Marc Marquez juga adalah seorang Katolik yang taat. Ia pernah berjumpa dengan Paus Franciscus dalam kunjungannya ke Fatikan. 2. Miguel Oliveira Miguel Oliveira adalah seorang pembalap MotoGP terkenal asal Portugal. Pemilik nama lengkap Miguel Angelo Falcao de Oliveira ini adalah seorang Katolik Portugal yang juga berhasil meraih kejuaraan dunia pertama untuk pembalap asal Portugal. Pada tahun 2018, Miguel berhasil menjadi runner-up di Moto2 musim 2018. Tak hanya itu, Miguel lah yang juga menjadi pemenang di sirkuit internasional Mandalika 2022 yang berlangsung di Indonesia. Ia berhasil menjadi juara satu setelah mendapat 25 poin. 1. Valentino Rossi Siapa yang tidak kenal dengan sosok pembalap profesional ternama yang satu ini? Ya, Valentino Rossi. Pria kelahiran 1979 ini adalah salah satu pembalap MotoGP dengan segudang prestasi emas, bahkan pembalap sepeda motor tersukses. Hanya dalam waktu 7 tahun, ia berhasil menjadi juara dunia di 4 kelas yang berbeda. Valentino Rossi juga adalah seorang Katolik asal Italia. Pada akhir tahun 2021, pria yang telah berumur 43 tahun itu memutuskan untuk pensiun di usianya yang sudah sepuh. Ia berharap agar para generasi muda MotoGP Italia selanjutnya dapat meneruskan prestasinya. Sahabat Katolik Ukraine itulah 10 pembalap Katolik terkenal baik di Indonesia maupun terkenal di dunia. Semoga kisah mereka ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja dan bangsa sesuai dengan bakat dan profesi kita masing-masing. Pro Ecclesia et Patria, Ad Mayorem Dei Gloriam. Katoliko Keren, Salve! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.